Foundation menemukan sebuah benda yang mungkin menarik kalian biasa saja karena kelasnya safe dan benda tersebut hanyalah sebuah jam alarm seperti biasanya. Tetapi inilah SCP-498 yang merupakan sebuah jam alarm digital bermerek Kauai RT-8000 dengan LED berwarna kuning dan waktunya tersebut mengikuti zona waktu yang ada di negara Amerika. Ketika alarm ini menyala, siapapun yang mendengar alarm tersebut pasti akan merasa terpanggil dengannya sampai alarm tersebut mematikan. Sehingga tidak memungkinkan semua orang-orang yang ada di area di mana SCP-Hitube berada bisa tidur dengan nyenyak karenanya. Bisa saja, tapi tidurnya hanya beberapa menit saja dan alarm tersebut akan menyala. Hanya ada tombol snooze atau tidur sebentar di alarm tersebut yang aktif. Sedangkan tombol mematikannya sudah rusak sehingga tidak ada cara untuk mematikan jam alarm tersebut. Jam tersebut juga akan tetap menyala walaupun tidak disambungkan ke colokan listrik atau diberi baterai untuk dihidupkan. Beberapa percobaan juga sudah dilakukan untuk menghancurkannya. Tetapi, SCP-489 kebal dari semua macam metode penghancuran yang ada sehingga tidak bisa dihancurkan. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa yang menyebabkan SCP ini berbahaya dan menakutkan? Efek anomali dari SCP-498 akan muncul setiap 11 menitnya. Ia menyalakan alarmnya tersebut. Suara yang diklarakan oleh SCP-498 akan mencapai 30dB atau seletara dengan bisikan seseorang. Lalu, akan menaikkan suaranya sebanyak 4dB setiap 10 detiknya jika tombol snusenya tidak dipencet. Tidak diketahui sampai kapan suara ini akan tetap muncul, tetapi Foundation pernah mencapai ratusan db sehingga menyebabkan gempa bumi di tempat tersebut. Menghancurkan beberapa benda yang ada di sana dan bahkan menyebabkan pendarahan dalam ke beberapa orang yang ada di sana. Peneliti Foundation melakukan penghitungan jika alarm ini dibiarkan saja menyala dan tidak dimatikan, akan kemungkinan kerusakan yang lebih besar dari sebelumnya atau bahkan bumi bisa hancur. Karena hanya membutuhkan sebesar 1100dB atau setidaknya 45 menit untuk SCP-498 menghasilkan black hole di bumi ini dan menghancurkan alam semesta. SCP-498 pun disimpan di dalam bangkar penyimpanan yang kedap suara yang harus dijaga setidaknya oleh dua penjaga Foundation yang harus menggunakan headphone anti suara dan dindingnya harus bisa menahan 95% suara yang keluar. Sebuah tangan robot harus ada di sana dan digunakan untuk mematikan bunyi alarm yang keluar dari SCP-498 secara otomatis. Karena insiden I-498B yang menjadi alasan containment bridge terjadi sebelumnya. Jika tangan robot tersebut rusak, maka penjaga Foundation yang ada di sana pun harus menggantikan tangan robot itu sampai diperbaiki dan kembali menjadi normal. Insiden 1498, awalnya jika tangan robot itu rusak, maka harus ada dua declass yang tinggal di dalam ruangan tersebut dengan perlengkapan tidur dan makanan yang cukup. Tugas mereka simple, yaitu untuk mematikan bunyi alarm tersebut sampai diperbaiki. Tapi pada hari ketiga, mereka sudah ada di sana. Mereka sangat ngantuk dan stres tidak bisa tidur karena dibangunkan oleh SCP-498 setiap 11 menitnya. Peneliti Foundation pun melihat perilaku mereka dari rekaman tersebut selama beberapa hari. Pada 10.46, D-4113 memencet tombol snooze pada SCP-498. D-4112 menjadi lebih agresif dan mulai bertindak aneh kepada SCP-498. Dan teman declass-nya, 4113. Tak lama kemudian, dia menjadi marah dan mulai adu argumen dengannya. D-4112 pun mengambil SCP-498 di tangannya tetapi dihentikan oleh 413. Hal tersebut pun dilihat oleh penjaga yang sedang melihat tersebut melalui kamera secara langsung terkait sifat declass yang aneh. Pada saat itu, 498 pun belum dimatikan alarmnya, sehingga penjaga Foundation harus turun tangan mengurusnya. Kedua declass tersebut saling memarahi satu sama lain, berteriak, dan lain-lain. Petugas penjaga Wilson pun masuk ke sana terburu-buru sehingga dia lupa menggunakan headphone anti-suara. Petugas Wilson pun memarahi kedua declass tersebut untuk cepat matikan alarm dari SCP-498 tersebut. 4112 pun mencoba untuk meraih SCP-498 tetapi dihalangi oleh 4113. Mengetahui itu, petugas Wilson pun mengeluarkan baton miliknya dan mulai menyerang 4113. 4113 pun dapat menunjukkan baton pemilik tugas tersebut sehingga jatuh, dan petugas Thomas pun masuk ke ruangan itu dengan headphone anti-suara dan senjata api. Petugas Thomas pun mulai untuk menembak 4113 dua kali tetapi gagal, dan 4113 pun mulai mendekati petugas Thomas untuk melawannya. Headphone milik petugas Thomas pun lepas dari kupingnya, dan akhirnya dia menembak mati 4113. Petugas Thomas pun kecapean, dia menutup pintu bunker tersebut dan mencoba untuk menyalakan tombol darurat containment bridge. Walaupun dia sudah tuli dan genang telinganya sudah pecah untuk menginformasikan Foundation bahwa ada containment bridge. Tim evakuasi Foundation pun datang ke bunker tersebut setelah 25 menit lamanya. Dan mereka pun menemukan bahwa D-4112 merangkak sambil memegang SCP-498, memencet tombol snus berkali-kali. Dia secara putus asa memencet tombol snus berkali-kali, walaupun kuping dan gendang telinganya sudah hancur dan berdarah. Setelah kejadian itu, protokol keamanan pun diperbarui. Kedua petugas Wilson dan Thomas telah dipulihkan walaupun mereka sekarang menjadi tuli karena kejadian sebelumnya. Keduanya pun ditugaskan kembali, sedangkan D-4112 juga dipulihkan dan diberi penghargaan oleh Foundation dan aksi pahlawannya yang berhasil mematikan SCP-498 pada waktu itu juga dan dibebaskan pada akhir bulan tersebut.